Halo guys, mari kita cerita-cerita tentang tembako krosok Tembako krosok itu tembako yang tidak dirajang Nah, kebetulan saya pas di tempatnya Pak TK Nah, di Palon ya Di sini melihat bagaimana proses pembuatan tembako krosok itu Lalu dilihat ya, tembako yang sudah kering di open sawah Itu yang seperti lahraan Ini kan kita kirim ke perusahaan Krosok ya Krosok misalnya Tembako yang bukan diraja Kan saat ini untuk mitra Untuk mitra dari perusahaan PT. Sadana Arif Musa itu Untuk yang belura adalah krosok Krosok ini Punya produk khusus krosok juga Nah, jenis tembako yang kasturi Apa kasturi? Kasturi Jopon Mawar Ini prosesnya seperti ini Pak Ini disuntuk pakai sujen Setelah nanti sudah kuningnya sudah 70% Kita masukkan ke open Terus kita tunggu sampai sekitar 6 hari Baru kering Setelah kering ini diajarkan pengepakan seperti ini Oh, seperti ini ya Jadi pengirimnya sudah dalam bentuk pengepakan seperti itu Jadi kotak-kotak tadi Open manual Atau pengeringannya Pak 100% kondisi agak kering Nah, ini nanti open ini kita tutup rapat Tutup rapat Jadi sampai sekitar 6 hari 6 hari itu nanti baru tembako kondisi kering Ini untuk bikin apa rokok yang bagaimana ini? Kalau itu enggak tahu dari usiaan Cuman kita kan hanya sebatas produknya sampai kering krosok Oh, gitu aja ya Jadi bukan yang dirajang bukan Ini diantaranya semua petani tembako salah juga peternak Pak Seperti ini kemarin sudah selesai penjualan korban Ini kan mau ngisi lagi kan bibitan mahal Bibitan mahal sekarang? Iya, supaya petani saya enggak nganggut dia punya budidaya tembako Saat ini semua peternak saya masih intent di proses tembakoan Nanti setelah tembakoan selesai baru ngisi lagi Nah, dipredisi untuk sekitar 2 bulan lagi itu harga bibitan sudah kembali lagi Oh, iya Bahkan mungkin agak turun sedikit Oh, gitu Harapannya seperti itu ya? Iya, iya Berarti semuanya tembakoan ini tembakunya sendiri di sawah gitu? Iya, tembakunya sendiri Pak Memang bertani mulai dari awal sampai proses marketnya itu Di tangan petani itu sendiri Sudah lama Pak, sudah sejak 2015 Ternyata tembako menguntungkan juga Iya Tapi ya tahu, tidak menguntungkan ya pernah ya Pernah, nek kita bermitra Pak Bermitra itu hanya satu kendala di kita yaitu satu cuaca Cuaca ya Ketika dulu pernah, sekitar tahun 2016 kalau enggak salah Pernah, bulan Agustus tembako sudah daun 10, banjir habis Pernah, itu pernah Akan tetapi ketika cuaca mendukung seperti saat ini Market kan kita enggak masalah Iya, harus dihari Dengan grid-grid yang tertentu Yang sesuai dengan standar dari perusahaan Penanganan pasca panenya betul Tentunya grid-nya juga bagus Tentunya grid-nya juga bagus Tentunya grid-nya juga bagus Tentunya grid-nya juga bagus Tentunya grid-nya juga bagus